tadi ada yang sudah menghubungi saya, ada yang izin dan sakit kita doakan nanti semoga teman-teman yang izin dan sakit itu bisa segera bergabung di minggu depan ya bisa segera pulih, bisa segera sembuh oke selamat siang teman-teman kelas 3C ya kita kembali lagi di mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan jadi semoga semua dalam kondisi sehat ya jadi kuliah hari ini itu melanjutkan materi kuliah yang minggu lalu jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep teknologi finansial nah di siang hari ini kita akan membahas tentang konsep teknologi finansial lebih khusus ya yaitu crowdfunding dan peer-to-peer lending ya jadi bagi teman-teman yang presentasi silahkan dijelaskan tentang apa itu crowdfunding dan peer-to-peer lending kemudian cara kerjanya seperti apa mungkin bisa diberikan nanti contoh perusahaan finansial teknologi ya yang bergerak di bidang crowdfunding dan peer-to-peer lending oke jadi sesi pertama kita presentasi dulu teman-temannya ya yaitu Novita dan Wulan setelah itu sesi berikutnya baru kita diskusi atau tanya jawab ya oke silahkan siapa yang mau pertama Wulan atau Novita? boleh saja Pak ya boleh saja atau terserah itu membingungkan ya oke Novita dulu deh yang presentasi karena tadi Novita yang mengajukan diri pertama ya oke silahkan Novita presentasi Pak izin share screen Pak ya ya presentasi tentang crowdfunding dan peer-to-peer lending teman-temannya nanti kalau di tengah presentasi ada yang ditanyakan jadi langsung aja ditanyakan agar tidak terlewat materinya ya oke silahkan Novita Pak apa sudah terlihat PPT saya Pak? oke sudah Novita Sari 191 705 1156 ya oke 50 oke silahkan Novita presentasi ya baik terima kasih terima kasih baik Pak terima kasih atas kesempatannya jadi disini saya akan presentasikan materi crowdfunding dan juga peer-to-peer lending baik yang langsung saja yang pertama saya akan membahas nanti tentang crowdfunding itu sendiri jadi apa sih itu crowdfunding? crowdfunding itu adalah sistem pendanaan yang dilakukan pada suatu platform atau suatu media yaitu crowdfunding dengan menginformasikan proposal atau proyek kepada masyarakat suatu proyek kepada masyarakat dengan tujuan untuk menggalang dana dari masyarakat luas guna memberikan modal terhadap proyek atau usaha yang diajukan ajukan tentunya lewat jaring internet atau dengan perkembangan teknologi nah tentu saja kita bertanya-tanya apa sih jenis usaha atau proyek yang dimasukkan tersebut jadi disini dalam crowdfunding itu dibagi menjadi 4 jenis maaf Novita saya fotong ya maaf Novita saya fotong itu referensi untuk presentasi ini dari mana? sudah diisi referensinya? sudah Pak, di akhir saya sudah oh di akhir, oke nanti tolong diisi referensinya ya oke silahkan lanjutkan iya Pak jadi saya lanjutkan di crowdfunding itu terdiri dari 4 jenis dari 4 jenis, yang pertama itu adalah donation base jadi sesuai dengan namanya di crowdfunding ini kita mengenal dari donation base yaitu ada sistem memberikan donasi atau menyetorkan modal tanpa mendapatkan imbalan terhadap proyek tersebut jadi sistem donasi ini biasanya diperuntukkan untuk proyek-proyek bersifat non-COVID misalkan seperti pembangun pantai asuhan ataupun sekolah jadi disini kita memberikan bantuan dengan tidak mendapatkan imbalan ataupun feedback gitu dari proyek yang diajukan ini bersifat sukarela atau memberikan suatu donasi seperti itu contohnya seperti kitabisa.com mungkin minggu lalu sudah dibahas juga pada perkuliahan sebelumnya baik lanjut yang kedua itu reward base yaitu artinya ini pemberi donasi itu memberikan modal kepada yang mengajukan proposal itu di mana yang kita dapatkan yang didapatkan dari pemberi modal itu bukan berupa uang atau hasil bagi dari keuntungan tetapi berupa hadiah biasanya imbalan itu berupa barang atau jasa atau hak seperti contoh disini seperti saya sudah jelaskan misalkan pada industri kreatif dia bergerak dalam bidang games gitu jadi para donatur itu diberikan atau yang mendanai proyek itu akan diberikan fitur-fitur game menarik atau fitur-fitur games jadi tidak mendapatkan bagi hasil keuntungan itu berupa uang atau apa jadi dia mendapatkan seperti barang jasa atau sebuah hak seperti jadi disini seperti contohnya indoor giving saya dapatnya itu jadi itu yang pertama yang kedua jenisnya reward base selanjutnya akan menjelaskan jenisnya yang ketiga yaitu ada debit base yaitu jenis crown funding crown funding yang ini seperti bergerak dalam pinjaman biasa jadi debiter itu akan mengajukan proposal atau usahanya lalu yang memberikan donasi atau kreditor itu akan menyetorkan modal dan nantinya dengan mendapatkan timbal balik itu berupa bunga contohnya seperti lending club atau prosper itu saya dapatkan contoh yang bergabat dalam base-nya ini selanjutnya yang keempat yaitu ada equity base yaitu konsepnya sama seperti sistem saham di mana uang yang disetorkan itu akan menjadi ekuitas atau kebagian familis dari perusahaan dan dengan imbalan dividend contohnya itu cloud club dan sim bid-nya ini jadi itulah empat jenis dari crown funding dia dibagi menjadi empat yaitu yang pertama tadi ada donation, abis itu reward yang ketiga ada debt, yang keempat ada equity base selanjutnya oke sebelum itu saya potong dulu bagaimana nih setelah kita mengenal tadi pengertian crown funding halo Novita saya potong dulu sebelumnya sebelumnya biar teman-teman ada yang mau bertanya bisa ini tampilkan slide sebelumnya jadi crown funding itu adalah sebuah platform ya teknologi finansial yang berfungsi untuk mencari donasi gitu ya logikanya ya sederhananya bahasa sederhananya dalam mencari donasi dari masyarakat luas untuk mendanai sebuah proyek atau sebuah program ya baik itu program yang non-profit atau profit gitu berarti ya jadi istilahnya ini kita mencari donasi secara luas ya dari masyarakat untuk keroyokan mendanai sesuatu gitu ya iya pak oke kemudian kalau crown funding dibagi jadi empat jenis kalau menurut saya ini secara umum di Indonesia ada dua ya eh sorry di Indonesia ada dua yang paling banyak di Indonesia itu ada dua jadi kategori pertama sama yang kedua jadi donasi artinya bahwa kita itu mendonasikan tanpa mendapat apa-apa gitu ya maksudnya Snovita ya iya pak jadi kita mendonasikan yang kita pada suatu proyek tanpa mendapatkan imbalan ataupun feedback gitu pak kemudian kalau yang reward based itu kita berdonasi atau memberikan ke seseorang dengan ada imbal hasilnya dengan ada imbal baliknya ke kita gitu ya ya tapi tidak dengan membagi hasil keuntungan tapi dengan diganti dengan lain misalkan seperti tadi memberikan fitur-fitur yang sesuai dengan proyek ataupun jenis usaha yang diajukan seperti itu oke mungkin contohnya nanti saya kasih ya nanti teman-teman dan Novita coba lihat apakah ini masuk ke crowdfunding reward based ya oke yang teman-teman lain ada pertanyaan terkait dengan konsep crowdfunding dulu jadi secara sederhana crowdfunding itu adalah fintech yang bergerak di crowdfunding itu berarti tujuannya adalah menghimpun dana ya dari masyarakat luas untuk mendanai sebuah proyek atau program ya baik itu profit atau non-profit proyek atau programnya gitu ada pertanyaan dulu? oke tidak ada silahkan lanjutkan Novita baik saya lanjutkan jadi selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana skema atau mekanisme dari crowdfunding itu sendiri di dalam pembiayaan crowdfunding disana terdapat tiga yang berperan sebagai dalam menjalankan mekanisme itu ya tentunya ada yang pencari dana atau yang mengajukan proposal subproyeknya tersebut yang kedua itu portal crowdfundingnya itu sebagai media platform yang menghubungkan antara pencari dana dan nantinya sebagai dan menghubungkan dengan masyarakat sebagai donator jadi ada tiga yang berperan dalam crowdfunding ini proses atau mekanisme crowdfunding ini jadi dimanapun ada prosesnya itu yang akan saya jelaskan dimulai dari pencari dana itu dia melakukan registrasi dulu pada portal crowdfundingnya atau media platformnya itu setelah melakukan registrasi baru pencari dana itu akan mengajukan proposal kepada portal crowdfundingnya itu jadi pada media platformnya itu setelah proposal itu misalkan dianggap sudah layak dan diterima maka proposal itu akan ditampilkan pada halaman portal atau platform crowdfunding yang dipilih itu dan selanjutnya akan ditampilkan biasanya rentanan waktu ditampilkan itu selama 30 sampai 90 hari itu berarti sekitar satu bulan sampai tiga bulanan jadi disanalah pihak portal crowdfunding dan yang pencari dana itu bisa melakukan kampanye atau sosialisasi tentang proyek ini baik itu di portalnya secara langsung ataupun di media sosial yang lain sehingga bisa menarik masyarakat untuk bisa membantu memberikan donasi ataupun memberikan modalnya seperti itu nah bagaimana sistem mengirimkan donasi atau modal itu jadi apabila masyarakat ingin memberikan donasi kepada usaha atau proyek itu maka dia akan ditransfer melalui bank ke rekening portal crowdfunding ini jadi langsung ditransfer ke platform crowdfunding ini selanjutnya apabila dana tersebut sudah terkumpul sesuai dengan target di mencukupi suatu proyek itu maka akan dikembalikan atau ditransfer kembali lewat bank kepada pencari dananya seperti itu tapi jika dana itu tidak mencapai target artinya tidak sesuai dengan targetnya maka pihak dari portal crowdfunding atau platform crowdfunding ini akan mengalihkan dananya kembali ke masyarakat yang memberikan donatur dikembalikan lagi kepada masyarakat apakah dipilih untuk mengalihkan ke proyek yang lainnya atau digunakan atau diambil kembali oleh masyarakat itu sendiri jadi inilah singkat skema dari atau mekanisme crowdfunding itu jadi dari sana mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi atau mungkin tidak ada yang dimengerti oke saya dulu bertanya Novita mungkin dari teman-teman jadi misalkan ada sebuah proyek sosial gitu ya apa namanya punya waktu 2 minggu kan beriklan di crowdfunding gitu ya 2 minggu waktunya beriklan di crowdfunding mereka perlu dananya adalah 100 juta tapi yang baru terkumpul hanya 50 juta dan melebihi dari 2 minggu itu gitu terus gimana tuh sisa uang yang 50 juta itu dicari dari mana kemudian 50 juta yang sudah terkumpul itu apa langsung diberikan ke pencari dananya itu gimana muka difumnya Novita jadi menurut kayak penjelasan yang tadi saya baca dari sumbernya juga Pak jadi seperti tadi kalau dananya itu tidak terkumpul sesuai dengan sekeratan waktu yang diberikan jadi dari pihak portal atau platform dari crowdfunding ini dia akan tidak men-transfer dulu ke pencari dananya Pak jadi dia akan mengembalikan lagi kepada si donatornya itu apakah donator itu akan mengambil uangnya kembali atau mengalihkan ke proyek yang lainnya jadi asumsinya uangnya itu kembali kepada donatornya itu gitu sih Pak dari yang saya tadi baca penyelesaiannya gitu oke terima kasih Novita pertanyaan kedua saya terus kalau dia nggak dapat dana apakah terus diiklankan di crowdfunding itu atau gimana atau stop berhenti gitu mencari dana di crowdfunding itu misalkan selama jangka waktu 2 minggu dia nggak dapat pendanaan lagi gitu gimana Novita tau nggak? kalau kayaknya sih itu di stop sih Pak kalau menurut saya karena dia sudah melewati batas juga atau mungkin nanti dia registrasi ulang atau mungkin dengan cara yang lebih mungkin dengan cara nanti sosialisasinya atau bagaimana lebih ginseng lagi mencari gitu sih Pak kayaknya mohon maaf jika salah Pak ya nggak apa-apa Novita Novita nggak salah saya yang salah karena bertanya ya oke teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan terkait dengan skema atau mekanisme crowdfunding jadi secara sederhana di crowdfunding itu ada 3 pihak ya ya itu adalah kreator disini disebut sebagai pencari dananya bisa yang tertarik membantu oh saya ada di desa nih kemudian kok desanya belum punya fasilitas sosial ini gitu ayo kita kumpulkan dana nah itu pencari dananya atau kreatornya kemudian gambar grafik tadi deh Novita jangan penjelasannya yang gambar grafik tadi kemudian ketika dia ingin mencari dana maka dia akan register ya di crowdfundingnya di skema crowdfundingnya jadi di platform crowdfunding dia akan buat akun jadi di tengah itu ada portal crowdfundingnya nah kemudian info dari si kreator atau pencari dana itu akan dalam tanda kutip ya diiklankan di portal crowdfundingnya untuk menarik perhatian para donatur gitu dan donaturnya itu mengirim uangnya ke rekening atau siapa Novita ke portal crowdfundingnya dulu Pak berarti atas nama rekeningnya nanti kalau misalkan sudah dia ya ya jadi nanti telah dia sudah mencapai targetnya baru dari crowdfundingnya mengirimkan kepada pencari dana atau kreator nah gitu jadi dari sini konsepnya donaturnya gak dapat apa-apa ya hanya berdonasi memang save plusnya gitu ya tergantung misalkan seperti tadi misalkan kan ada 4 jenis tuh Pak misalkan ya kita bahas yang pertama dulu yang kita bahas yang pertama oh iya berarti berarti dia tidak dapat kalau donasinya itu berarti dia karena kan sudah dari sistem penjelasannya tadi berarti dia tidak dapat tapi kalau berdasarkan reward nanti donasinya dia akan dapat reward ya sesuai dengan misalkan kesepakatan misalkan seperti tadi fitur-fitur rata dapat dia rewardnya ya ya oke yang lain ada pertanyaan teman-teman yang lain silakan Pak kalau misalnya dananya kurang lagi dikit kali gimana dapat tetap dikembalikan uangnya atau ada yang bayarin gitu misalnya kurang lagi dikit dikit tuh berapa ya misalnya dari 100 juta kurang lagi 10 juta atau 5 juta gitu oh iya tetap dikembalikan uangnya atau gimana Pak oke Novita gimana jika perlunya lagi sedikit gitu apakah tapi waktunya udah habis gitu tapi mereka tinggal lagi sedikit terkumpul dananya gimana sepertinya sama kayak pertanyaan Bapak tadi kayaknya yang punya harja ya cuma ini kan lagi dikit kurangnya ya kita belum melihat ke mekanisme atau kebijakan dari masing-masing crowdfunding ya kan itu setiap platform crowdfunding punya kebijakan masing-masing misalkan jika dana yang terkumpul itu mohon maaf jika dana yang belum terkumpul itu lagi sedikit mungkin dia ada kebijakan untuk ditampilkan di website-nya atau dipromosikan ke donasi-donasi misalnya jangka waktu untuk iklannya itu lebih diperpanjang gitu ya tapi kan itu kembali ke mekanisme dari masing-masing crowdfunding gitu nah teman-teman kalau mau lihat dan Pramuja juga mau lihat coba dibaca apa namanya tata cara atau mekanisme atau ketentuan yang berlaku di masing-masing platform crowdfunding tapi paling enggak kita sudah disini sudah belajar ya dari Novita bahwa skema atau mekanisme crowdfunding itu ada tiga pihak yang terlibat yaitu pencari dana kemudian portal crowdfunding sebagai pihak penghubung ya antara pihak pencari dana dengan donatur gitu jadi untuk teknisnya seperti pertanyaan Pramuja tadi itu bisa dicari di website masing-masing crowdfunding ya oke Novita di slide berikutnya ada apa? selanjutnya itu ada legalitas crowdfundingnya pak jadi tentunya regulasi dari penyelenggaan crowdfunding ini yang bersifat interestasi seperti tadi akan menjadi ranah otakitas jasa keuangan tentunya diatur di OJK terus untuk crowdfunding misalkan yang bukan investasi atau misalkan kegiatan sosial seperti itu dia diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang jadi sudah ada yang mengawasi dari sistem crowdfunding ini jadi seperti itu baik saya lanjutkan kelebihan dari crowdfunding itu jadi yang pertama adalah transparansi jadi yang dimaksud transparansi disini adalah masyarakat itu karena kita menggunakan atau mengutulkan masa dari masyarakat secara umum maka masyarakat akan menilai apakah proyek yang diajukan sebelum dia memilih ingin mendonasikan dana tersebut apakah itu wajar atau realistis atau tidak sehingga masyarakat bisa melihat dari proyek tersebut terus yang kedua melihat jumlah dari kapasitas penduduk atau masyarakat umum tentunya dengan harapan banyak dana yang bisa digali atau mendapatkan donator atau yang bisa membantu dalam proses pembondalan usaha tersebut terus yang ketiga aksesnya tentu sangat mudah terutama di zaman sekarang ini yang sudah semua menggunakan internet itu juga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja terus yang keempat itu jadi disini karena dia bebas dari masyarakat umum dan tidak ada aturan misalkan dia harus menyumbangkan berapa jadi penyetoran ini bisa dilakukan baik dari penghasilan rendah ataupun yang memiliki penghasilan tinggi karena disini bebas sistemnya jadi tidak ada misalkan kita harus menyumbangkan dana sekian-sekian jadi disini siapapun dari masyarakat umum boleh untuk melakukan investasi ataupun melakukan donator atau melakukan modalnya di crowdfunding ini jadi itu Pak penjelasan dari crowdfunding mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi peer-to-peer planning atau mungkin dari Bapak jadi sebenarnya yang menarik di manfaat crowdfunding itu adalah transparansi dan akuntabilitas dalam ini ya dalam pendanaan atau donasi sebuah program ya misalkan selama ini kita berdonasi gitu mohon maaf di Tuku itu ada kota kan ada kota amal gitu misalkan untuk lembaga atau apa gitu untuk program apa gitu kan akan kita udah ngasih uang di sana kan pertanyaan saya adalah bisa gak kita memastikan bahwa uang itu memang sampai di orang yang memang harus ditolongkan gitu ya logikanya tapi kalau di crowdfunding misalkan kita memberikan donasi gitu kalau setahu saya yang crowdfunding yang konsepnya di luar negeri ya itu setiap akhir pekan atau setiap akhir bulan itu kita dapat laporan sejauh mana proyek atau program yang kita dana itu berjalan gitu ya kan jadi kita dapat semacam report dari crowdfundingnya bahwa pendanaan yang anda berikan untuk program ini sudah berjalan sekian persen gitu kemudian kendalanya apa kemudian manfaat apa yang sudah dapat masyarakat dan seterusnya gitu jadi kita tuh merasa terlibat dalam program itu jadi gak dilihat seberapa seberapa besar uang kita ya mau kita kirim seribu lima ribu kita tetap dapat report dan itu juga memastikan bahwa proyek itu memang di apa dana yang kita kirimkan itu memang khusus untuk proyek itu dan proyeknya berjalan gitu jadi yang menarik dari crowdfunding itu satu transparansi dan akuntabilitas kemudian partisipasi publik ya untuk berdonasi itu semakin besar karena dana yang diperlukan itu juga sedikit dan kita merasa terlibat karena setiap akhir pekan atau akhir bulan itu kita dapat report terkait dengan donasi yang kita berikan gitu oke itu dari saya ada diskusi gak terkait manfaat dari crowdfunding gimana atau yang punya pengalaman untuk berdonasi gitu gak ada ya oke nah kita kita masuk ke si crowdfunding dulu ya jadi yang peer-to-peer landing itu kita sebentar ya sebentar ya nah kita jadi sekarang bulan dulu bulan dulu presentasi kita dengan crowdfunding ya agar jadi satu ininya materinya ya sesi kedua baru kita bahas yang baik pak saya sekarang bulan yang presentasi terkait dengan crowdfunding jadi dari novita tadi kita dapat dua konsep satu mekanisme kerja dari sorry definisi dari crowdfunding kemudian mekanisme kerja dari crowdfunding tapi yang terdapat itu siapa aja dan manfaat dari crowdfunding kemudian untuk teknis secara lebih khusus itu diatur dalam kebijakan masing-masing dari crowdfundingnya ya silakan teman-teman ketik aja di google crowdfunding di Indonesia atau fundraising di Indonesia itu kan banyak kalau ada website bisa diketik itu dan kalau tertarik berdonasi pelajari dulu skema atau mekanisme kerja dari crowdfunding terima kasih novita sekarang kita lanjut ke bulan dulu nanti novita lanjutkan presentasi peer-to-peer landing ya silakan bulan bisa presentasi mesin saya pak udah pak udah kelihatan pak belum bulan bulan pake ponsel atau laptop pake laptop pak pake laptop ya tapi suaranya bulan kok masih kecil ya oke presentasinya belum tampil ini ya sudah sudah mulai oke warna biru ya oke silakan bulan presentasi oke terima kasih atas suaranya disini saya akan menjelaskan tentang crowdfunding crowdfunding adalah sebuah bentuk pendana untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembang usaha dimana tersebut terkumpul dari beberapa orang dengan memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform atau video sosial crowdfunding cara karya crowdfunding yaitu dengan adanya website crowdfunding memiliki sebuah pilar yaitu adanya website atau situs untuk akses dan tentunya pemilik modal usaha atau bisnis yang dimilikinya nanti akan daftarkan ke dalam sebuah website dan nantinya akan tampilkan agar para pemberi dana dapat menanamkan dananya sekaligus membantu pengembangan usaha agar terkumpul biasanya tersebut akan memakan waktu berapa hari apabila yang dana yang sudah ditargetkan terkumpul maka dana tersebut dapat dicairkan ke rekening pemilik usahannya namun untuk lebih mengoptimalkan dapat melakukan tiga cara yaitu membuat proposal agar lebih menarik agar orang tertarik menanamkan dananya kepada proposal yang diajukan maka dapat menyiapkan proposal usaha yang menarik interaktif dan lebih informatif dalam pengajuannya hal ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan proses manajemennya jenis usahanya serta pemasarnya hingga tujuan utama dari bisnis yang dijalannya kedua mendapatkan ke platform crowdfunding apabila proposal yang dibuat sudah baik dan cukup maka dapat mencari mencari platform crowdfunding yang terpercaya dan memiliki regulasi yang resmi agar segera proses transaksi yang dilakukan lebih aman yang ketiga memantau perkembangan dari proposal yang diajukan setelah memilih platform unggah proposal usaha yang dapat dibuat setelah menggunanya jangan lupa untuk terus memantau perkembangan dari proses funding tersebut sekian penjelasan saya tentang cara kerjanya mungkin dari teman terima kasih Novita presentasinya proposal itu dibuat oleh pencari dananya ya iya pak apa aja si proposal untuk pendanaan di crowdfunding itu Novita eh Novita Pak Bulan seperti misalnya ada tujuan pertama dari bisnis yang dijalannya proses manajemennya seperti apa dan seperti apa jenis usaha yang dilakukan agar yang pemberi dananya lebih percaya kepada kita sekian mbak mungkin bisa di mungkin bisa memberikan pertanyaan lain oke teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan dulu sampai disini penjelasan dari cara kerjanya crowdfundingnya teman-teman yang lain oke tidak ada silahkan lanjutkan bulan selanjutnya ada jenis crowdfunding yang pertama ada equity crowdfunding secara geris besar di Indonesia dikenal tiga jenis crowdfunding yaitu pertama equity crowdfunding adalah sebuah crowdfunding ekuitas akan menginvestasikan uang dengan peringat imbalan saham perusahaan proyek atau usaha yang kita jalankan saham perusahaan proyek atau usaha tersebut sangat cocok digunakan dengan ada yang milik perusahaan yang memiliki potensi bisnis yang sedang terkembang yang kedua reward crowdfunding di mana pihak investor berkontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk pendanaan maupun bentuk lainnya sementara pihak investor akan mendapat manfaat non-finansial umumnya berbentuk sebuah produk atau karya semakin banyak jumlah investor berkontribusi ke sebuah proyek maka semakin besar hadiah yang mereka terima yang ketiga ada donation crowdfunding adalah sebuah platform yang dirancang untuk kegiatan amal bukan mencari keuntungan atau profit mungkin segitu penjelasan dari saya tentang jenis crowdfunding oke jadi ini sama seperti novita tadi ya donation crowdfunding reward crowdfunding dan equity crowdfunding ya oke berikutnya apa Ulan presentasinya berikutnya ada manfaat dari crowdfunding oke apa manfaatnya jangkauannya lebih luas karena perform crowdfunding ini mempermudah mereka untuk mencari orang-orang yang tertarik melakukan pengembangan dana di seluruh penjuru daerah lalu dengan crowdfunding juga dapat mempermudah interaksi serta berbagai kompanye penggalangan dana satu dengan yang lainnya kedua melakukan pemasaran dengan melakukan pemasaran dari penggalangan dana tersebut melalui berbagai macam channel seperti media sosial email hingga strategi pemasaran lainnya hal ini berguna agar penggalang yang dilakukan dari crowdfunding tersebut dapat penuh dengan waktu lebih cepat ketiga tentang kesempatan untuk melakukan pengenalan bisnis crowdfunding mungkin mengenal bisnis penggalangan dana dengan memberikan informasi yang menonjolkan bisnis yang sedang dinam seperti contohnya daya tarik penawaran pasar yang dituju hingga nilai perusahaan tersebut hal tersebut agar para calon memberi dana untuk mengetahui lebih dalam usaha maupun bisnis tersebut setelah langkah perkembangannya yang keempat adalah validasi konsep dengan melakukan pengenalan konsep dari usaha ataupun bisnis seperti yang sudah kita bahas sedikit tadi adalah hal yang terbaik perlu dilakukan karena agar cara pemberi dana tertarik menanamkan modalnya untuk bisnis dan dapat melakukan pendekatan yang lebih matang untuk meyakinkan mereka untuk mengembangkan bisnis yang dijalani mungkin manfaat yang bisa saya jelaskan mungkin Bapak bisa menambahkan oke Ulan terima kasih jadi manfaat yang pertama itu yang paling penting ya menambah ininya apa namanya jangkauan untuk mendapatkan donasi jadi karena crowdfundingnya itu bisa diakses dari internet artinya bahwa misalkan saya di Bali saya bisa mendanai sebuah program sosial yang untuk masyarakat di Kalimantan gitu contohnya jadi jangkauan memberikan donasinya itu bisa lebih luas oke bagus yang lain teman-temannya ada pendapat atau pertanyaan ke Ulan saya pak sebentar siapa ya Pak Guna Pak oh Pak Guna ya sorry silahkan Pak Guna kan crowdfunding udah ngasih manfaat yang banyak lagi yang menggunain kayak yang membutuhkan atau yang yang berkaitan terus pertanyaan saya kenapa sih orang mau buat crowdfunding apa yang didapetin dari mereka buat aplikasinya ini misalnya maksud saya apakah setiap orang mau ngajukan pinjaman itu mereka dapat fee-nya atau gimana itu yang ingin saya tanyakan terima kasih ya pertama Pak Guna yang saya jawab ya yang pertama bahwa tidak semua fintech itu ngurni dia mencari keuntungan ya maksudnya bahwa ada beberapa teman-teman atau sekelompok organisasi yang memang punya idealisme untuk membantu orang gitu loh terlepas dari apakah mereka mendapat keuntungan finansial dari program atau aplikasi teknologi yang mereka buat gitu kalau setahu saya reward sorry platform crowdfunding yang berbasis donasi itu memang murni untuk kemanusiaan gitu untuk proyek-proyek yang sosial kesehatan kemudian proyek infrastruktur yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan seterusnya gitu kalau gak salah itu ada artikel crowdfunding memang tujuan crowdfunding itu sebenarnya kalau saya baca di literatur terdahulu itu bukan untuk mencari dukungan finansial atau bukan untuk mencari keuntungan finansial berbeda dengan platform fintech yang lain platform crowdfunding ini kan memang tujuannya untuk memanfaatkan teknologi agar kita bisa membantu masyarakat banyak gitu jadi pertanyaan pertama dari palbuna tadi kenapa sih ada orang mau buat crowdfunding ya alasannya mungkin bukan karena finansial ya tapi karena idealisme untuk membantu sesama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan seterusnya gitu di pertemuan sebelumnya kan saya pernah sampaikan kan kalau peer-to-peer lending itu dapat keuntungannya dari mana kemudian kalau crowdfunding itu dapat keuntungan dari mana nah saya jadi berikan tugas sekarang ya agar teman-teman tahu berbagai platform crowdfunding coba cari kira-kira crowdfunding itu keuntungannya apa aja keuntungan itu maksudnya bukan berarti harus uang ya jadi kita harus ganti konsep keuntungan sekarang atau profit perusahaan itu profit perusahaan itu atau keuntungan itu zaman sekarang itu bukan hanya uang tapi reputasi kemudian kebermanfaatan kemudian apalagi ya masyarakat banyak menikmati adanya manfaat dari crowdfunding itu juga adalah sebuah keuntungan bagi crowdfunding itu gitu ya jadi pertanyaan palbuna terkait pertanyaan palbuna tadi tugas pertama ya di pertemuan ini coba teman-teman pikirkan apa sih manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan-perusahaan yang fintech yang bergerak di crowdfunding ya dan kita harus revisi arti keuntungan itu sekarang bukan hanya uang tapi yang lain gitu coba dipikirkan jelas palbuna ya jawaban saya jelas pak terima kasih pak nah sebentar saya berikan satu contoh website ini apakah crowdfunding ya sebentar saya berikan bulan gimana ada pertanyaan lagi eh sorry ada slide lagi bulan ada ya apa slide slide berikutnya apa dari crowdfunding oke silahkan ditampilkan transparansi keterbukaan dan menghadirkan manfaat yang integral sebagai salah satu model bisnis melalui jaringan internet secara dinamis berinfosiasi crowdfunding berpotensi menjadi kurang transparan dan menghadirkan manfaat yang lebih ingat global kepada donatur bahkan kepada regulator biasanya saya potong bulan seharusnya ini menjadi keterbukaan ini harusnya menjadi manfaat atau keunggulan dari crowdfunding ya artinya bahwa orang-orang akan cenderung untuk berdonasi di crowdfunding karena mereka tahu bahwa uang mereka itu didonasikan pada tempat yang tepat dan mereka dapat progres dari proyek yang didanai gitu dan saya belum paham kenapa bulan menulisnya sebagai sebuah kelemahan disini dimana bulan itu kok kurangnya transparansi itu bulan lihatnya dari mana dari sini pak kenapa saya buatnya kurang transparansi karena crowdfunding kan seringkali kebenar identitasnya tidak dijamin baik dari segi kreator maupun investornya oh gitu ya tapi tahu saya crowdfunding yang sudah maksudnya sudah lama ya dan sudah punya lama itu pastilah transparan dalam penggunaan dananya gitu ya mungkin ini jadi perdapatan tapi kita sepakat dulu ya bahwa keunggulan dari pendanaan dengan crowdfunding itu adalah meningkatkan partisipasi publik untuk sebuah proyek dan keteransparansi dan keterbukaan gitu oke ada slide berikutnya bulan setelah kelemahan ini ada kedua terdapat potensi adanya kecurangan dimana di internet ini tanpa batas didalannya memungkinkan segala terjadi termasuk dalam hal kecurangan seperti misalnya kecurangan kalau ini bisa dikatakan sangat cekil berapa kasus telah terjadi dimana pihak penganggara dana menciptakan proposal proyek palsu dan selanjutnya menjualnya melalui program crowdfunding oke ya memang ada kasus proyek yang dibuat asal-asalan ya maksudnya proyeknya fiktif atau programnya fiktif kemudian dibuatkan proposal dan diajukan ke crowdfunding cuma disini pasti crowdfunding yang sudah punya pengalaman itu akan memeriksa verifikasi proyeknya itu benar-benar ya bahwa apakah memang proyek itu dibutuhkan kemudian kalau ada masalah apa namanya program kesehatan apakah program itu benar-benar ada dan seterusnya jadi sebenarnya proses verifikasi dari crowdfundingnya udah bagus untuk mengurangi adanya potensi kecurangan ini oke coba saya presentasi sedikit ya Wulandia terima kasih Wulandia atas presentasinya ya jadi sebenarnya secara umum crowdfunding itu ada untuk apa namanya membuat proses donasi yang kita lakukan selama ini bisa lebih baik gitu lebih transparan lebih maksudnya kita tahu bahwa uang yang kita donasikan itu memang ditujukan pada orang yang benar-benar memerlukan gitu ya nah coba sekarang saya presentasi ya sebelum kita masuk ke peer-to-peer oke nah ini saya punya sebuah website ini saweria.co kira-kira ini crowdfunding gak ada pernah denger gak teman-teman saweria.co nih pernah lihat atau pernah denger saweria atau pernah nyawer gitu nyawer konten kreator di youtube-nya gitu pernah denger saweria teman-teman yang lain saya gak pernah denger pak gak pernah denger oke yang lain kalau dari saweria enggak pak tapi yang sejenis adalah apa yang sejenis kalau biasanya saya nonton di youtube youtube gaming itu ada yang donasi siantar dia keluar siapa yang ngedonasi dan segimana dia menunjukkan karyanya dia disini karyanya dia tuh main game misalnya pak ntar ada yang suka dia donasi sekian untuk dia sebelumnya yang youtuber-nya ini naruh dulu berapa mau dicapai misalnya 1.000 1.000 1.000 ini pakai apa ntar dia dengan menggunakan live stream gaming atau sebagainya ntar yang tertarik membantu dia bisa nonton sambil ngirim bantuan uangnya itu kurang lebih pasti tahu saya oke jadi saya jelaskan ya kalau kita baca di website-nya saweria saweria itu berasal dari kata saweria nyawir gitu kita memberikan uang untuk seseorang karena karyanya gitu ya nah saweria ini sebenarnya kita anggap aja ada fintech yang apa namanya yang bertujuan untuk agar konten kreator atau industri kreatif atau siapapun yang bergerak dalam industri kreatif itu bisa mendapatkan bantuan finansial dari penggemar kita gitu loh misalkan kita youtuber gitu ya kontennya adalah gaming atau main game dan konten kita itu banyak disukai oleh seseorang eh sorry oleh masyarakat banyak gitu artinya subscriber dan views-nya banyak kemudian kita ingin membeli sesuatu gitu ya atau misalkan untuk upgrade komputer dan seterusnya nah setahu saya kita bisa membuat akun di saweria ini sehingga para fans kita dalam tanda petik ya atau penggemar karya kita atau penggemar video kita itu bisa membantu dengan memberikan dukungan finansial nah dukungan finansial ya bisa membayar melalui gopay ada ovo ada dana atau link aja gitu dan disini kita bisa lihat ada beberapa youtuber terkenal ya yang sudah menggunakan saweria ini artinya bahwa mereka menghimpun dana dari penggemar mereka untuk keberlangsungan aktivitas mereka artinya bahwa ketika mereka dapat donasi mereka akan meningkatkan kualitas karya mereka agar penggemar mereka itu tetap mendapat manfaat dari mereka gitu loh jadi ini timbal balik ya jadi ada timbal balik disini antara penggemar dengan apa konten kreator yang mendapatkan donasi kita kan disini lihat ada tara arts ini kan gaming miau au gini gaming juga ada resa octuvian juga gaming dan seterusnya gitu ya gitu jadi misalkan kita baca tutorial ya kita klik tutorialnya cara menggunakan oh ini youtube ya oke kita lihat frequently asked questionnya dulu ya nah sawiria itu apa sawiria adalah sebuah layanan yang membantu kamu kamu itu kita yang bergerak di industri kreatif ya atau konten kreator di youtube untuk mendapatkan dukungan finansial dari penikmat karya kita gitu oke dukungan ini bersifat sekali putus berarti hanya sekali dan tidak langganan gitu ya kemudian oke nah ini gak ada keterangan untuk penyawernya ya kemudian dananya bisa dicairkan jadi donasi yang kita terima dari fans kita itu bisa dicairkan kemudian oke ini biaya oke jadi seperti itulah frequently asked questionnya ya jadi intinya bahwa di sawiria ini kemudian syarat dan ketentuan ya coba kita klik jadi sudah ada PT nya ya PT harta tahta sukarya gitu itu PT yang bergerak untuk website sawiria.co ini nah kira-kira kalau kalian mau berdonasi pakai sawiria.co ini gak kira-kira atau ini masuk crowdfunding gak sawiria.co ini yang lain gimana pendapatnya yang lain gimana ada pendapat tentang sawiria ini apakah ini masuk crowdfunding ketika kalian sebagai fans gitu misalkan mampu memberikan uang atau dukungan finansial kepada konten kreator kita di youtube gitu apakah itu masuk crowdfunding pendapatnya masuk dong alasannya gimana alasannya gimana alasannya kan kalau misalnya crowdfunding tuh ada proposal yang ingin dicapai misalnya di desa A pengen punya kincir angin misalnya misalnya untuk gaming atau yang youtuber youtuber gaming tuh dia pengen buat studio kan otomatis dia juga mengimpun orang biar keroyokan ngebantu dia sama kayak crowdfunding yang lainnya juga keroyokan ngebangun kincir anginya gitu sih menurut saya konsepnya pak terima kasih pak oke jadi memang ketika kita dapet donasi dari penggemar kita atau fans kita maka kita punya tanggung jawab moral ya untuk meningkatkan kualitas karya kita kan gitu logikanya ya cuma saya enggak saya belum pernah melakukan atau apa namanya menyawer youtuber gitu di sawiria.co misalkan apakah kita punya mekanisme untuk mengawasi bahwa youtuber itu memang menggunakan dana yang di diberikan dari sawiria ini untuk meningkatkan kualitas karya atau konten dia di youtube gitu nah itu saya belum tahu pertanyaannya itu karena saya belum pernah memberikan sawir lewat sawiria ini tapi beberapa youtuber gaming atau konten kreator yang lain itu ada akunnya misalkan dia tulis bantu dong nyawir disini jadi link sawirianya ditaruh kemudian saya klik oh ternyata kita bisa memberikan donasi ke youtuber gitu jadi ya kita anggap ini adalah crowdfunding gitu tapi ini crowdfunding yang reward ya karena kita berharap bahwa mungkin youtuber itu memberikan akses ke kita itu ada akses tertentu misalkan video tertentu yang dia buat itu kita bisa tonton bagi yang memberikan donasi via sawiria gitu jadi ini yang masuk ke grup kedua tadi ya di presentasinya novita kalau gak salah itu yang reward based jadi crowdfunding yang reward based oke nanti coba cari website yang lain ya yang sejenis sawiria ini bisa gak kita coba gitu ya oke jadi itu tentang crowdfunding ada pertanyaan ada pertanyaan tentang crowdfunding gimana yang lain jelas ya dari saya jelas pak oke yang lain teman-teman yang lain sementara jelas jelas pak jelas oke ada contoh website crowdfunding gak novita atau wulan jadi jadi seperti yang kayak donasi itu kayak kitabisa.comnya itu pak kitabisa.com terus yang lain sebentar pak ada lagi contoh ya setahu saya ada wecare.id dan crowdfunder namanya pak wecare.id sama crowdfunder yang lain ada landing club namanya kalau gak salah landing club oke kalau wulan ada kolasto.com pak kolasto.com oke coba nanti saya cari ya jadi memang crowdfunding ini tujuannya agar apa ya meningkatkan kepekaan sosial kita bahwa kita itu bisa membantu sebuah proyek atau sebuah program sosial gitu agar maksudnya agar agar kita itu bisa semakin terlibat dan report dari si proyek itu kita tahu gitu jadi itu tujuan dari crowdfunding setahu saya ya oke karena gak ada pertanyaan tentang crowdfunding kita lanjutkan ke peer-to-peer landing silahkan novita dan wulan novita dulu deh presentasi yang peer-to-peer landing dan pertanyaan saya juga sama ya di peer-to-peer landing ini adalah apakah keuntungan yang didapat oleh fintech yang bergerak di peer-to-peer landing kalau tadi tugas pertama itu adalah di crowdfunding sekarang di peer-to-peer landing mereka keuntungannya apa sih fintech ini yang peer-to-peer landing ini kita lanjutkan lagi minggu depan ya agar pembahasannya semakin banyak kita akan bahas websitenya satu-satu minggu ini kita bahas teori dari peer-to-peer landing minggu depan kita masuk ke websitenya kita bahas website masing-masing ya misalnya kita bahas modal rakyat kita bahas investri dan amarta silahkan novita baik saya lanjutkan pak jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi peer-to-peer landing jadi apa sih itu peer-to-peer landing peer-to-peer landing itu adalah layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi jadi singkatnya mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pengelenggara fintech landing atau platformnya baik melalui aplikasi maupun laman website jadi itu pengertian secara umum tentang peer-to-peer landing baik saya lanjutkan lalu disini sama seperti tadi pihak-pihak yang terlibat dalam peer-to-peer landing itu ada pemerinti pinjaman penerima pinjaman dan juga penyelenggara fintech landing atau platform yang digunakan seperti itu selanjutnya bagaimana cara kerja dari peer-to-peer landing ini jadi cara kerja secara singkatnya itu pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman lalu penerima pinjaman akan mengelalikan pinjaman plus bunganya atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kepada lender-lender ini berarti yang pemberi pinjaman dan segala transaksi serta perjanjian yang dimediasi oleh penyelenggara fintech landing atau platformnya itu sendiri jadi dari sana mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari Bapak ada yang mau menambahkan baik Navita terima kasih jadi siapa aja pihak-pihak yang terlibat di peer-to-peer landing ini platform ini pertama adalah pemberi pinjaman pemberi pinjaman penerima pinjaman dan penyelenggara penerima dan pemberi pinjaman itu namanya lender atau borower itu kan ada istilahnya lender atau borower kalau pemberi lender kalau penjuma borower ya ada istilah lender sama borower tapi kita pakai istilah Indonesia ada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pemberi pinjaman itu adalah investornya atau yang punya kelebihan modal kemudian kalau apa namanya penerima pinjaman itu adalah UMKM-nya atau usaha yang memerlukan modal kemudian fintech di sini itu sama seperti tadi crowdfunding fintech itu ada yang di peer-to-peer ini berfungsi untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan semuanya prosesnya secara elektronik artinya bahwa pemberi pinjaman itu tidak mengetahui orang menerima pinjamannya gitu dia hanya mengetahui usaha yang ada dari yang dia danai gitu ya oke berikutnya berikutnya Navita apalagi slide-nya selanjutnya itu ada legalitas peer-to-peer lending sama seperti kron tadi jadi penjalan gara kegiatan peer-to-peer ini pasti diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan semua yang terdaftar atau berizin oleh itu tentunya sudah aman dan akan bisa atau tempat yang aman untuk kita melakukan investasi tersebut jadi kita harus juga memilih platform yang terpercaya sesuai sudah yang dipublikasi atau diterbitkan secara rutin oleh otoritas jasa keuangan mungkin juga sudah dijelaskan minggu lalu oleh Bapak jadi seperti itu bisa saya lanjutkan Pak yang selanjutnya itu ada risiko dan mitigasinya tentunya di peer-to-peer lending ini ada risiko yang mungkin terjadi di investasi jadi selamat bayar nah itu biasanya disebabkan oleh karena di sini investasi pinjam-minjam jadi dana yang diberikan itu digunakan untuk keperluan bisnis bidang usaha atau yang lainnya dan di dana ini untuk kebutuhan usaha tersebut jadi misalkan apabila suatu usaha itu berjalan tidak lancar atau memang sedang mengalami kesulitan finansial maka mungkin pengembaliannya akan gagal ataupun terlambat bayar seperti itu mungkin dari penjelasan sana ingin ada yang ditanyakan atau Bapak ingin menambahkan oke teman-teman yang lain kira-kira resiko apa yang mungkin terjadi dalam platform peer-to-peer lending Pak ya halo tadi resiko gagal bayar ya halo Pak ya sudah ya ya jadi karena kita kan di sini sistemnya itu pinjam-minjam uang Pak misalkan otomatis yang memberikan dana itu akan nanti dia akan diganti atau bisa dibilang halo Pak ya oke pernah dengar resiko bisnis gak pernah dengar resiko bisnis jadi di peer-to-peer lending pernah Pak pernah oke oke jadi Navita tadi udah jelaskan legalitas kemudian dalam konsep peer-to-peer lending itu investor itu juga bisa menerima risiko ya menerima risikonya adalah misalkan ketika UMKMnya gak mampu membayar pinjaman dia gitu itu resiko apa namanya apakah itu yang disebut resiko gagal bayar pinjaman dari UMKM itu tidak mampu dikembalikan maaf Pak enggak halo bisa diulang Pak tadi enggak jelas ya Pak halo misalkan saya memberikan modal nih ke UMKMnya dengan harapan utang itu akan dikembalikan beserta bunganya kan gitu tapi di masa jatuh tempo UMKM itu gak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya apakah itu yang disebut resiko gagal bayar kalau memang tidak tidak bisa sama sekali mengembalikan itu gagal bayar gitu Pak kalau misalkan dia ada perjanjian misalkan ya kalau ada perjanjian misalkan sebelumnya atau kesipakan itu misalkan diberikan tempo lebih atau waktu lagi mungkin itu terlambat bayar gitu kayaknya Pak oke slide berikutnya apa Navita slide berikutnya apa slide selanjutnya itu jadi setiap platform itu pasti menyediakan mitigasi risiko untuk mengamankan hak investor dalam lakukan penelamaan jadi itu sudah ada kayak perjanjian mungkin sebelumnya terus disini saya juga akan menjelaskan bagaimana kita misalkan mengetahui atau meminimalisir risiko ketika kita berinvestasi di peer-to-peer lending itu jadi 4 hal yang disini secara umum yang bisa membantu kita untuk meminimalkan atau setidaknya memberikanlah petunjuk misalkan kita untuk berinvestasi ini apakah aman atau tidak oke sebentar ya itu yang pertama sebentar ya kita bahas minggu depan nih ini kita bahas minggu depan nih iya Pak nilai TKB TKB dan yang lainnya ini kita bahas minggu depan jangan lu ditampilkan ya kita sekarang bahas konsepnya aja karena teknisnya kita akan bahas minggu depan langsung belajar dari websitenya ya oke jadi dalam peer-to-peer lending ini kan ada risiko ya pertama misalkan risiko WMKM nya tidak mampu mengembalikan pinjaman artinya dia gak mampu bayar cilan apa namanya modalnya dia pokok modalnya dan bunganya kan gitu ya agar itu tidak terjadi apa yang harus dilakukan oleh platform peer-to-peer lending Novita Pak bisa diulang Pak tadi putus-putus kan ada risiko ya salah satu risiko dalam investasi di peer-to-peer lending adalah UMKM itu tidak mampu membayar pinjaman pinjaman itu bunga utang pokoknya dan bunganya kan gitu ya artinya dia bener-bener gak mampu bayar risikonya ya nah fintech yang bergerak di peer-to-peer lending itu kan artinya apa yang dilakukan oleh fintech di peer-to-peer lending agar risiko ini bisa diminimalkan mungkin di menurut saya di platform itu pasti memiliki kebijakan Pak ya entah itu dia memiliki asuransi ataupun apa terkait dengan yang diajak untuk si pemberi dana itu jadi mungkin itu bisa digunakan misalkan apabila digunakan apabila terjadi suatu resiko misalkan gagal bayar atau ramad bayar seperti itu Pak oke apakah UMKM-nya kalau di kebijakan dari platform ini pakai pinjaman pakai apa sorry pakai apa kebijakan misalkan asuransi proteksi asuransi seperti itu Pak oke itu jawaban Novita yang lain teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi dan mungkin minggu depan kita jawab ya apakah UMKM yang mendaftar di platform fintech peer-to-peer lending dia pakai jaminan apakah ada jaminan misalkan kalau ada resiko gagal bayar maka jaminan itu yang dipakai untuk membayar ke investor kita bahas itu minggu depan jadi yang dimaksud Novita tadi itu yang ini ya coba saya presentasi sebentar bisa di stop dulu Novita itu kan ada TKB kalau nggak salah ya iya TKB TKB itu ini ya tes kepribadian apa bukan tes keberhasilan tes keberhasilan apa gitu bukan ya jadi TKB itu ada di sini kelihatan kan ini alaman awal investery ya ini ada TKB total 97,73% kelihatan kan ini di atas ini kelihatan ya kelihatan kan 97,73% kelihatan ya halo kelihatan apa nggak kelihatan saya belum kelihatan ya itu berarti sinyal oke yang ini apa nih TKB total 97,73% Novita ini apa ini artinya bagus jelek atau gimana nih ini yang saya tanya di kursor kalau menurut penjelasannya itu Pak kalau saya jadi semakin dia itu semakin apa namanya semakin tinggi nilai presentasinya presentasinya maka dia akan semakin bagus digunakan untuk pilihannya seperti itu Pak itu oke ya semakin tinggi nilainya semakin baik artinya perusahaan fintech itu tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan kewajiban itu dinilai dari presentasinya itu menurut saya Pak oke terima kasih Novita presentasinya sekarang kita lanjut ke bulan dulu silahkan bulan presentasi untuk fintechnya minggu depan kita lanjutkan lagi ya khusus fintech ini dengan belajar langsung di websitenya nanti saya berikan arahannya silahkan silahkan bulan baik terima kasih ya silahkan bulan ya silahkan bulan oke yang yang fintech aja bulan ya yang apa ya yang peer-to-peer lending yang fintech peer-to-peer lending baik ini saya akan menjelaskan tentang peer-to-peer lending peer-to-peer lending adalah suatu media di mana sebuah perusahaan yang akan menyatukan atau mempertemukan secara langsung seorang pemindang dengan memberi dana tanpa kegiatan keantara seperti bank syarat untuk menjadi pendana yaitu pertama sebagai seorang WMI dua berusia minimal 21 tahun sudah bekerja dan sumber pendapatan jelas dan pasti seorang pertama seorang WNI sistem baru yang terdapat di online ini yaitu peer-to-peer lending di mana mempertemukan antara pemberi pinjaman dan meminjam adalah arus kewarganegara Indonesia yang kedua berusia minimal 21 tahun sebagai seorang yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi pendana pada P2P lending maka harus berusia berusia minimal 21 tahun atau lebih hal ini dikarenakan sudah ada dalam tahap dewasa dan tidak terikat kepada orang tua lagi ketiga sudah bekerja untuk menjadi pendana adalah sudah memiliki perjaan dan penghasilan tetap hal ini dikarenakan seorang pendana merupakan modal untuk dipinjamkan kepada pembinaan jika pendana yang memiliki perjaan maka hal itu adalah sia-sia tempat sumber pendapatan yang jelas dan sudah pasti oke Wulan ada mekanisme peer-to-peer lending lendingnya enggak penjelasan tentang mekanisme atau cara kerja peer-to-peer peer-to-peer lendingnya enggak enggak ada ya jadi setelah ini apa keuntungan jadi seorang pendana oke keuntungan terus berikutnya slide berikutnya ada hal yang diperhatikan dalam pendana berarti mekanisme atau cara kerja enggak ada ya enggak Pak oke terima kasih Wulan coba sekarang saya presentasi ya oke minggu depan kita masih bahas peer-to-peer lending ya khusus intek peer-to-peer lending bagi yang mau menyelamatkan kelas 3C minggu depan silakan sajikan materi terkait cara kerja peer-to-peer lending langsung dari website peer-to-peer lendingnya ya jadi teman-teman di sini bisa pilih investree bisa pilih bisa pilih amarta atau bisa pilih modal rakyat ya jadi secara umum ini menurut saya ya fintech peer-to-peer lending yang bisa menjelaskan untuk kuliah kita gitu oke ada yang mau presentasi minggu depan khusus untuk cara kerja fintech peer-to-peer lending langsung dari website-nya jadi gak perlu buat presentasi lagi ada yang mau siapa siapa yang mau siapakah yang menyelamatkan kelas 3C minggu depan ya yang boleh deh yang boleh presentasi yang kemarin-kemarin udah presentasi boleh deh lagi ada yang mau gimana nih maksudnya oh enggak pak kepencet saya dulu oh enggak ya saya boleh ya kalau enggak saya boleh deh pak oke pal guna ya satu oke pal guna pilih yang mana investree amarta pemode rakyat yang kamu mau jelaskan investree ya pak investree oke berarti nanti pal guna jelaskan tentang marketplace pendanaan pinjaman dan seterusnya ya jadi pakai website ini jadi pakai website ini untuk menjelaskan ke teman-temannya apa artinya TKB apakah TKB ini kalau mendekati 100% itu artinya bagus atau jelek kemudian kenapa di investree dia enggak pakai jaminan ini udah dijawab ya pertanyaan saya tadi apakah di peer-to-peer lending itu ada pinjaman nih di investree tanpa jaminan aset tetap jadi enggak perlu jaminan coba pikirkan kenapa enggak perlu jaminan kemudian apa artinya ini angka-angka yang ada di websitenya ini oke jadi pal guna pakai investree ya oke bahkan Iman Syavei kalian tahu siapa Iman Syavei enggak tahu coba cari ya itu juga pakai investree ya berarti pal guna pakai investree ya jelaskan ini ya iya pak oke lagi satu yang menyelamatkan kelas 3C siapa berarti pilihannya mau pakai amarta atau modern rakyat karena investree tadi sudah dipilih oleh pal guna silakan siapa yang mau menjelaskan saya coba ya pak Cynthia ya ya Cynthia pilih apa amarta atau modern rakyat modern rakyat oke jadi kelas 3C minggu depan diselamatkan oleh pal guna yang menjelaskan investree dan Cynthia yang menjelaskan modern rakyat jadi pal guna dan Cynthia tidak perlu buat presentasi langsung pakai website investree dan modern rakyat untuk presentasi ya terutama kayak tadi nilai-nilai ini apa maksudnya total pinjaman tersalurkan terus imbal hasil hingga 25% ini mula rakyat untuk Cynthia kenapa bisa 25% itu liatnya di tentang kami itu pak ya kenapa itu liatnya di tentang kami itu pak ya ya di tentang kami juga bisa atau di bagian menu-menu yang ada di website-nya juga bisa dicek ya baik pak oke nah ini misalkan apa arti misalkan kalau Cynthia menjelaskan ini apa artinya 11 hari tersisa kemudian minimal 25 ribu apa artinya terus skor B itu apa artinya terus durasi 30 hari ini apa artinya dan seterusnya ya ya baik pak siap ya jadi kelas 3C minggu depan diselamatkan oleh pal guna yang menjelaskan peer-to-peer lending dengan investree dan Cynthia yang menjelaskan modern rakyat oke jadi dari Wulan dan siapa tadi Novita kita tahu bahwa konsep dari peer-to-peer lending itu sama dengan crowdfunding ya kalau crowdfunding itu lebih ke donasi gitu kalau peer-to-peer lending ini khusus untuk mendapatkan modal jadi peer-to-peer lending itu menghubungkan antara pemilik modal dengan peminjam yaitu misalkan kita sebagai investor ke UMKM nya kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi terjadi dalam fintech peer-to-peer lending kemudian kalau risiko bisnis itu terjadi kira-kira apa yang dilakukan oleh peer-to-peer lending untuk meminimalisir terjadinya resiko itu misalkan resiko gagal bayar apa maksudnya resiko gagal bayar kenapa bisa terjadi resiko gagal bayar dan antisipasi apa yang dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending untuk meminimalkan dampak atau terjadinya resiko gagal bayar itu kita bahas itu minggu depan langsung dari website fintech peer-to-peer lendingnya oke ada pertanyaan jelas dan pikirkan juga apa keuntungan yang didapat oleh investasi dan murah rakyat apakah mereka dapat keuntungan secara finansial nah itu tolong dipikirkan Pak Guna dan Sintia jelas ya jelas Pak siapa jelas jadi tidak perlu buat presentasi silakan langsung presentasi materi lewat websitenya investasi dan modal rakyat oke teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak ada ya siapa tahu setelah minggu depan kalian dengar materi tentang peer-to-peer lending kalian bisa tertarik berinvestasi di peer-to-peer lending ya karena pendanaan itu minimal 25 ribu tadi ada kata minimal 25 ribu jadi saya asumsikan bahwa kita bisa mendanai sebuah usaha dengan modal hanya 25 ribu dan dengan kata lain kita sudah bisa dikatakan sebagai investor ya kan oke kalau tidak ada pertanyaan benar nih tidak ada pertanyaan ya oke terima kasih untuk Wulan dan Novita yang sudah menyelamatkan kelas 3 AC minggu ini dan terima kasih untuk Pak Guna ya yang sudah dua kali menyelamatkan kelas 3 AC dan Sintia saya mohon teman-teman yang lain ya seperti Alvin Harja itu juga menyelamatkan lah kelas 3 AC nya gitu mungkin di presentasi minggu-minggu depan ya oke kalau tidak ada pertanyaan nanti video ini akan saya upload di kanal Youtube saya bagi yang terlambat masuk atau tidak bisa hadir kuliah silahkan bisa ditonton materi-materinya siapa tahu ada yang terlupa ya oke terima kasih banyak bagi yang tidak ada pertanyaan atau sudah jelas bisa meninggalkan Google Meet nya ya terima kasih ya kita ketemu minggu depan membahas fintech peer-to-peer lending yaitu investasi dan wala rakyat ya terima kasih ya ya makasih Pak makasih baik Pak terima kasih